Intro Kamis 23 April 2020 telah dilaksanakan acara konferensi pers tentang hasil swab tes dari Medan yang mengatakan positif adalah nol. Hal ini disampaikan oleh juru bicara tim gugus COVID-19 Kabupaten Tapanuli Utara. Terima kasih Bapak Ibu sekalian masyarakat Tapanuntara bahwasannya hasil daripada rapid test yang kita lakukan sebelumnya kepada Ibu TS dan Ibu RS dinyatakan hasil rapid test adalah positif. Terus selanjutnya setelah kita rujuk ke rumah sakit peringkat di Medan harus nama pasien TS dan pada tanggal 21 April kita menerima hasil daripada swab test dengan hasilnya negatif. Terus selanjutnya pada tanggal 22 April kita juga menerima hasil dari swab test dari Laboratorium Usu yang menyatakan bahwa pasien kita atas nama RS dinyatakan hasil swab test dinyatakan negatif. Jadi dengan ini kami informasikan bahwasannya Kabupaten Tapanuli Utara masih jiro dari penyakit corona, dari virus corona.